Kembali lagi di channel Iban, di video kali ini kita akan merender sebuah interior dengan D5 render. Kemarin kita sudah bahas untuk basic-basicnya, di D5 render 2024 ada apa aja, sekarang kita ingin menerapkannya dengan interior scene yang sudah gue bikin ini. Dan gue akan membagi dalam beberapa video, ini khusus hari ini kita pertemuan adalah membahas HDRI. Supaya videonya bisa singkat, supaya ilmunya bisa tersampaikan dengan baik dan gak pusing. Takutnya kalau misalnya langsung bikin 30 menit atau 40 menit yang ada malah pusing. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai HDRI. Apa sih itu HDRI? HDRI itu adalah High Dynamic Range Image. Jadi intinya gambar 360 derajat, dia sudah menyediakan pencahayaan sedemikian rupa supaya bagus. Maka dari itu, kenapa kalau teman-teman lihat di Google itu ada HDRI yang berbayar, ada yang gratis. Biasanya yang berbayar semakin natural lagi lah intinya, seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke D5 rendernya sini. Pertama-tama di sini ketika sudah masuk interiornya, pastikan teman-teman ke kamera, teman-teman pastikan sudah 2 titik hilang. Ini teman-teman lihat ya, ini kan agak beda kan di garisnya tuh. Pastikan teman-teman sudah klik yang F8, yang 2 titik hilang. Kemudian teman-teman create new scene dulu, supaya gak hilang. Jadi teman-teman cari dulu kanan-kirinya sudah pas atau belum. Kalau sudah teman-teman create new scene. Nah, di D5 rendernya ini dibagi menjadi 2, ada 2 pilihan untuk lightingnya, lighting naturalnya. Yaitu kita setting sendiri menggunakan Geo and Sky dan juga HDRI. Ini Geo and Sky kita ngatur lihat sini nih. Kita lihat sini, Note Offset. Nah, seperti itu. Itu yang Geo and Sky. Cuman, kita kali ini mau menggunakan namanya HDRI yang tadi gue sudah jelaskan. Nah, di D5 render sendiri ini, dia sudah menyediakan banyak HDRI. Cuman, di sini kita akan custom HDRI. Di mana HDRI ini juga gue dapatkan dari si D5 rendernya. Caranya adalah custom HDRI ini teman-teman klik nih, yang plus customize HDR. Nah, nanti teman-teman tinggal masukin nih, HDRI yang sudah teman-teman download. Nanti link downloadnya gue akan cantumkan juga di kolom deskripsi. Nah, ini kan sudah ada nih. Ini gue ceritanya udah masukin semua. Udah ada HDRI-nya. Kita tinggal pilih mau pakai yang mana. Cuman, ini rata-rata hanya putih. Kemudian, di sini ada yang sunset. Nah, cuman kita akan pilih yang putih aja, teman-teman. Oke, kita pakai yang D5, 1106 V5. Oke, jadi ketika kita sudah pilih HDRI, kita tidak perlu balik ke GwN Sky. Coba ya, sekarang kita balik ke GwN Sky. Nah, dia akan berubah seperti yang awal tadi. Jadi, ini kita udah nggak akan custom-custom ini si GwN Sky-nya. Karena secara pencahayaan sudah diatur di HDRI tersebut. Oke, ini kita sudah masuk. Kemudian, langkah berikutnya setelah kita masukkan file HDRI. Oh iya, anyway, sebelumnya gue akan coba dulu render before-nya. Supaya ntar kelihatan. Ntar ya, gue render dulu. Oke, ini gue sudah render before-nya. Sekarang kita balik lagi. Kita pilih yang HDRI, kemudian kita pilih yang D5, 1106 V5. Kemudian, ini bisa kita lihat dia masih terlalu terang ya. Masih terlalu, terlalu, apa namanya, terlalu silau. Nah, maka dari itu, kita lighting-nya itu kita kurangin. Nih, gue akan contohkan kalau dia ke kiri pole. Ke kiri pole dia akan hitam seperti itu. Nah, kita pakai mungkin kurang lebih 0,15. Ya, kurang lebih segini. Kemudian, oh iya, tadi gue lupa ngasih tau bahwa kita harus matikan dulu untuk auto-exposure-nya. Supaya tidak rancu antara pencahayaan di HDRI dan juga auto-exposure-nya. Nah, ini kita matikan. Kemudian di sini lighting-nya bisa kita gedein lagi berarti. Karena kurang terang. Nah, kalau misalkan sudah digedein, tapi dia terkesan masih belum terang, kita bisa mainin si ininya nih, sun. Nah, sun-nya ini kita nyalain. Fungsinya untuk apa? Kita ingin pencahayaannya itu masuk dari luar ke dalam. Karena kan biasa kalau misalkan kita presentasi gambar ke klien, kemudian ada ruang tunggu, apa, living room seperti ini. Kan kita main gaslight nih, oh ada cahaya masuk dari luar nih. Nah, caranya kita nyalain yang sun, kemudian kita pilih yang custom. Nah, kita di sini atur altitude dan juga azimuth-nya, supaya dia masuk ke dalam ruangan. Oke, kalau misalkan sudah dirasa cukup masuk, di sini teman-teman bisa atur yang namanya sun disk radius. Jadi, semakin ke kiri, dia akan semakin tajam si bayangannya ini. Ini teman-teman lihat bagian sini, dia akan semakin tajam. Nah, ini kita kasih dikit aja. Kenapa? Karena biasa kan kalau misalkan di dunia nyata kan nggak setajam itu. Jadi, dia rada ngeblur-ngeblur, teman-teman, si pencahayaan dari matahari dari luarnya, teman-teman. Kalau udah, teman-teman bisa diatur juga untuk sunlight intensitasnya. Kalau misalkan ke kiri, dia akan mati. Tadi baru satu, ini kita kencengin ke kanan. Kalau misalkan dirasa kurang, ya bisa diatur-atur lagi. Jangan lupa, sun disk-nya jangan ke kiri, pol. Kalau nggak, nanti dia tajam-tajam nih, seperti ini. Kita bikin dia rada ngeblur-ngeblur. Oke, kemudian langkah berikutnya yang penting adalah color temperature HDRI-nya, dan juga color temperature daripada sunlight-nya. Jadi, color temperature-nya kita kekanan-in, sunlight-nya ke kiri. Bedanya apa sih, Bang? Nih, bedanya gini. Kalau misalkan si dari HDR sky-nya kita kekirian semua, dia tuh, warnanya tuh jadi semua menguning. Karena dari 360 derajat itu tuh, masuk semua cahayanya. Tuh, bisa kita lihat sekarang malah jadi hijau kan, malah jadi aneh. Sedangkan yang kita mau adalah hanya sunlight-nya, hanya cahaya mataharinya yang berubah warna, bukan keseluruhan komponennya berubah warna. Jadi, di sini kita bikin rada, rada apa namanya, rada dingin aja, rada cold, rada cool, kemudian ini color temperature kita kekiriin. Cuman jangan terlalu kiri, ntar jadi sore hari. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen render sore hari, ya ini dikekiriin si sunlight-nya. Oke, kalau misalkan sudah cukup, sekarang kita ke efek. Nah, di efek ini, kita bisa atur nih exposure-nya yang tadi kita sudah nol-in. Kita atur supaya bagian kanannya nggak terlalu gelap, kemudian juga dan lain-lain. Ini ada post-production-nya, post-processing kita bisa atur di sini. Misalkan di sini kita atur exposure-nya nih. Kita atur sedikit seperti ini. Kita bisa atur kontrasnya juga. Shadownya bisa kita terangin atau gelapin. Kalau belum ini nih yang dari luarnya nih teman-teman. Dari sini ya. Mau, Bish, mau gitu atau nggak apa ya bahasa belum ya. Ya pokoknya itulah. Kemudian juga white balance kita juga bisa atur nih. Kalau udah jangan lupa di sini teman-teman klik update scene ya. Nih di kiri ini teman-teman klik update scene. Dan kemudian sekarang kita render. Oke teman-teman jadi ini adalah before-nya yang tadi kita menggunakan pencahayaan Geo and Sky bawaan dari D5 render. Dan ini adalah after-nya yang sudah kita menggunakan HDRI. Bisa kita lihat kalau menurut gue yang menggunakan HDRI Sky dia pencahayaan gelap terangnya tuh jauh lebih bagus ya. Kalau misalkan yang menggunakan Geo and Sky dia masih terlalu terang teman-teman. Nah kalau misalkan ini dia lebih natural lagi. Nah jadi itu pertemuan kita untuk hari ini teman-teman. untuk bahas HDRI only. HDRI pada D5 render. Next kita akan bahas untuk artificial lighting dan juga edit materialnya. Jadi intinya kalau render tuh memang pencahayaan alaminya, pencahayaan buatan dan juga materialnya kita edit-edit. Dan jangan lupa dimodelingnya juga harus bagus. Oke teman-teman itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.